Mahkamah Konstitusi MK akan mengumumkan dua putusnya tentang perselisihan hasil pemilihan umum PHPE Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 hari ini. Presiden Joko Widodo Jokowi pun buka suara mengenai putusan itu, dikutip dari Jadwal Sidang Lemkar. Dua putusnya yang diajukan oleh pasangan calon presida dan Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD itu akan diumumkan pada Senin 22 April 2024 pukul 9 WEB. Terduanya sama-sama tidak terima dengan hasil penghitungan suara Pilpres tahun 2024 oleh KPE. Perkara PHPE yang diajukan Anies Muhaimin bernomor 1 PU, Pres XXI tahun 2024, sedangkan Ganjar Mahfud bernomor 2 PU, Pres XXI tahun 2024. Dua putusan perkara itu akan dibacakan Hakim Konstitusi secara bersamaan besok di gedung MKRI 1 lantai 2. Juru bicara Mahkamah Konstitusi MK, Fajar Laksono, mengatakan Hakim MK telah menggelar rapat permusyawaratan Hakim secara maraton. Ia menjamin informasi dalam rapat permusyawaratan Hakim RPH yang mengadili gugatan ini tak akan bocor. Selain itu, MK pun menjamin tidak akan ada diadlog dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres tahun 2024. Fajar mengatakan undang-undang sudah memberi aturan yang jelas terkait sistem pengambilan putusan oleh Hakim MK. Dia menjelaskan pengambilan putusan diprioritaskan melalui musyawarah mufakat. Ada pun, Hakim MK dapat melakukan dua kali musyawarah mufakat. Jika tidak ada kesepakatan, setelah melakukan dua kali musyawarah, maka Hakim MK dapat melakukan pemungutan suara atau voting untuk menentukan putusan persidangan. Diketahui, hanya ada delapan Hakim MK yang menangani perkara sengketa Pilpres tahun 2024, sehingga memungkinkan hasil voting 4 banding 4. Terima kasih telah menonton!